Wajah Raja Suci Silvercores berubah pucat. Sungguh tamparan di wajahnya. Mereka telah menderita kerugian besar sebelumnya. Lebih dari separuh ahli mereka telah gugur. Sekarang setelah mereka mengubah aturan, mereka pikir mereka bisa mendapatkan kembali reputasi mereka. Siapakah yang mengira bahwa mereka akan kalah telak dalam pertempuran pertama mereka? Wajah para ahli kota suci lainnya menjadi jelek. Orang ini tidak memiliki kekuatan, tetapi jiwanya masih sangat kuat. Berengsek. Pertarungan kedua terjadi antara ahli sekte tanpa batas dan ahli menara bintang tujuh. Keduanya bertarung dan para ahli dari menara bintang tujuh menang. Berikutnya, giliran Grid Desolate Mansion. Mata para ahli dari Grid Desolate Mansion dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka juga telah kehilangan seorang Saint Venerable tahap akhir di pihak mereka. Terlebih lagi, Huang Sisan telah dibunuh oleh pihak lain, jadi mereka juga ingin membunuh Lin Suan. Namun mereka tidak percaya diri dan mulai berdiskusi. Haruskah kita mengambil tindakan terhadap anak ini? Seseorang berkata bahwa itu tidak akan mudah. Jiwa anak ini sangat kuat. Tentu saja, ada juga yang mengatakan bahwa itu tidak pasti. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak dapat melawan Saint Venerable tingkat menengah. Saya rasa itu adalah sisa kekuatannya. Ayo coba lagi, seorang Saint Venerable tingkat menengah lainnya keluar. Dia juga menantang Lin Suan. Penonton kembali terkesiap. Saat ini, Lin Suan tengah bersusah payah menyerap energi untuk pulih. Ketika dia mendengar tantangan lainnya, dia membuka matanya. Dia berkata, Bantu aku berdiri. Aku masih bisa bertarung. Jika hal ini terjadi lagi, bocah ini benar-benar mencoba membuat semuanya menjadi membingungkan. Apakah dia mampu menahannya kali ini? Dengan bantuan Shen Jingkyu dan sangguan Xiaosian, Lin Suan datang ke arena lagi. Raja petir dari rumah besar yang sunyi itu mencibir. Nak, aku tidak yakin kau masih punya kekuatan. Sambil meraung, dia menyerang ke depan. Namun, dia segera menjerit dengan menyedihkan. Jiwanya juga menderita akibat serangan itu. Kali ini, jiwanya langsung hancur. Apakah dia sudah mati? Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Kekuatan orang ini tidak hanya tidak melemah, dia malah menjadi lebih kuat. Dia membunuh Saint Venerable tingkat menengah. Bagaimana dia melakukannya? Hati para ahli dari Grip Desolate Mansion berdarah. Kota-kota suci lainnya juga waspada. Su Chen mencibir. Namun, pupil matanya mengecil. Jelaslah bahwa kekuatan yang baru saja dia tunjukkan sudah melampaui apa yang dapat dia tahan. Kali ini dia terluka lagi, tetapi ini seharusnya cukup untuk mengintimidasi orang-orang ini. Seperti yang diduga, tidak seorang pun berani mengambil tindakan terhadapnya pada periode waktu berikutnya. Namun, mereka telah mengubah target mereka. Mereka memutuskan untuk menyerang orang-orang di sekitar Lin Suan. Misalnya, pavilion 10 ribu pedang bersiap menyerang Shen Jingqiu. Seorang petapa pedang suci tingkat menengah lainnya berjalan keluar. Auranya yang kuat menembus ke segala arah. Pada saat ini, dia menatap Shen Jingqiu. Keluarlah, kamu pasti akan mati hari ini. Sebuah suara dingin terdengar. Semua orang gempar. Situasi di kota Hushuang Cheng berubah buruk. Mata Lin Suan memancarkan cahaya dingin. Sial! Orang-orang ini tidak bisa mengalahkannya, jadi mereka memutuskan untuk menyerang orang-orang di sekitarnya. Lupakan saja, tidak perlu berdiri di babak ini. Yu Ruo dan Sangguan Xiaosian pernah berkata, tidak semua orang yang berada di tahap tengah alam suci yang mulia bisa membalikkan keadaan dan bertarung. Orang-orang seperti Lin Suan sungguh menantang surga. Mungkin akan sangat sulit bagi yang lainnya. Namun, Shen Jingqiu menarik napas dalam-dalam. Saya tidak akan mengakui kekalahan begitu saja. Sekalipun aku tidak dapat mengalahkannya, aku akan tetap maju. Sambil berbicara dia melangkah maju. Lin Suan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, kakak Lin Suan, saya bisa melakukannya. Saat dia berbicara, sosoknya bersinar dan dia terbang turun seperti peri. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka tercengang. Mustahil. Apakah dia benar-benar akan menerima tantangan itu? Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Mungkinkah dia ingin bertarung melawan seorang yang mulia suci tingkat menengah sebagai seorang yang mulia suci tingkat awal? Dia benar-benar tidak tahu batas kemampuannya. Ahli dari pavilion 10 ribu pedang itu mencibir. Baiklah, aku akan menggunakan darahnya untuk membuat Lin Suan menjadi gila. Melihat Shen Jingqiu mendarat, cahaya pedang tajam menebas. Energi ganasnya tak tertandingi. Shen Jingqiu tidak bersembunyi, sosoknya melesat dan dia menghindar. Pada saat berikutnya, sebuah idola Dharma muncul di belakangnya, memancarkan cahaya misterius. Pada saat yang sama, dia berkata dengan dingin, aturan kompetisi menyatakan bahwa pertarungan hanya akan berlangsung selama satu batang dupa. Jika aku bisa bertahan, itu seharusnya sudah cukup, kan? Kerumunan itu gempar. Jadi, inilah yang direncanakan pihak lain. Memang, kali ini ada batas waktu. Mereka hanya punya waktu untuk membakar dupa. Namun, orang dari sekte 10 ribu pedang itu mencibir. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa bertahan melawanku meski hanya sebatang dupa? Apa kau bercanda? Jika aku tidak bisa membunuhmu dalam tiga gerakan, aku akan bunuh diri. Begitukah? Baiklah, kamu sudah menggunakan satu gerakan. Kamu masih punya dua gerakan lagi. Shen Jingqiu mendengus dingin. Aku ingin melihat bagaimana kau mengakhiri hidupmu sendiri. Teknik pedang gajah naga. Yang dia gunakan adalah teknik pedang yang sangat mengerikan. Gerakannya hebat dan kuat. Dia menebas dengan pedangnya, menciptakan ilusis ekor naga dan gajah. Ini adalah serangan dari seorang Holy Venerate tingkat menengah. Seorang Holy Venerate tingkat awal tidak akan mampu menghalanginya. Namun, dia masih meremehkan Shen Jingqiu. Wujud Dharma Langit dan Bumi Shen Jingqiu Mekar, membentuk dua ilusi yang membentuk segitiga di langit. Setelah itu, ia dapat berganti posisi sesuka hatinya di ketiga dunia tersebut. Itu setara dengan dua susunan teleportasi spasial. Dia menggunakan foam displacement untuk menghindari dua garis cahaya pedang. Dia kemudian tersenyum dan berkata, Tiga jurus sudah berlalu. Kau tidak bisa menyakitiku sama sekali. Sekarang, kau bisa bunuh diri. Apa? Dia benar-benar mengelak. Orang-orang pavilion 10 ribu pedang tidak mempercayainya. Yang lain juga gempar. Apa itu? Wujud Dharma Langit dan Bumi. Sialan! Ekspresi orang-orang pavilion 10 ribu pedang menjadi sangat jelek. Dia hanya mengatakannya dengan santai sebelumnya. Karena dengan kekuatannya, sangat mudah baginya untuk membunuhnya dalam sekejap. Lagipula, tidak semua orang sehebat linsuan. Namun, hasil dari masalah itu berada di luar dugaannya. Wanita di depannya juga memiliki teknik yang aneh. Mendengar ejekan pihak lain, sang pedang suci mendengus dingin. Sialan! Kau benar-benar membuatku marah. Ngomong-ngomong soal itu. Teknik pedang gajah naga meliputi langit dan bumi, menyelimuti tiga ilusi. Saya tidak percaya Anda dapat menghindarinya kali ini. Orang-orang di sekitarnya juga berseru. Sudah berakhir, Sen Jingkyu ini dalam bahaya. Benar sekali. Sebelumnya, saat ia berganti posisi, ia mengandalkan unsur kejutan untuk menghindari serangan. Sekarang setelah identitasnya diketahui, tidak ada jalan baginya untuk melarikan diri. Kalau dia tidak bisa menghadapi serangan itu secara langsung, bagaimana mungkin dia bisa menghadapinya? Orang-orang di sekitarnya menggelengkan kepala. Faktanya, bahkan Lin Suan dan yang lainnya menjadi gugup. Ledakan-ledakan-ledakan. Teknik pedang gajah naga meledak dan menenggelamkan segalanya. Garis-garis bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara langit dan bumi. Itu mengejutkan. Ketika semuanya menghilang, wujud Dharma di langit juga menghilang. Tidak ada jejak Shen Jing Kiu. Mungkinkah dia telah dihancurkan? Tampaknya tidak semua orang dapat memblokirnya. Hahaha. Master Arena Pavilion 10 ribu pedang tertawa dingin. Grid Desolate Mansion dan Kota Suci lainnya juga tertawa dingin. Mereka telah melupakan Lin Suan. Nak, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Ekspresi Lin Suan berubah. Dia tidak percaya bahwa Kiu, R akan mati begitu saja. Bagaimanapun juga, dia memiliki keyakinan penuh pada Shen Jing Kiu. Pada saat berikutnya, dia mengaktifkan mata dewa rahasia surgawinya dan memandang ke depan. 4.262 Semua orang mengira jiwa Shen Jing Kiu telah hancur, tetapi Lin Suan tertawa. Jadi begitulah adanya. Gadis kecil ini cukup pintar. Di arena, pria dari pavilion 10 ribu pedang mencibir. Lin Suan, sekarang kau tahu konsekuensi melawan kami. Jangan khawatir, ini baru permulaan. Mulai sekarang, kami tidak akan melepaskan siapapun yang masih ada hubungan dengan Anda. Saya ingin Anda melihat mereka mati satu per satu. Dia tertawa bangga, tetapi pada saat itu, sebuah suara terdengar. Oh, begitukah? Siapa yang memberitahumu bahwa jiwaku telah hancur? Apa? Mustahil. Tawanya seakan-akan telah diremukan oleh tangan seseorang. Ia meraung-raung dengan gila. Siapa dia? Kenapa kamu menyelinap? Keluarlah. Dia melihat sekelilingnya, dan energi pedangnya bahkan lebih merusak. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Siapakah itu? Seseorang berkata dengan suara gemetar. Itu adalah suara Sen Jingkyu. Ini tidak mungkin. Jiwa wanita itu telah hancur. Bagaimana dia bisa tetap hidup? Ini pasti ilusi Lin Woody. Namun, pada saat berikutnya, orang banyak melihat sebuah sosok muncul di langit. Itu adalah Sen Jingkyu. Dia tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Dia baik-baik saja. Bagaimana dia menghindari teknik pedang gajah naga? Pedang suci dari pavilion 10 ribu pedang tercengang. Tidak mungkin. Bagaimana kau melakukannya? Sen Jingkyu mendengus dingin. Kau ingin membunuhku dengan teknik pedangmu? Tidak mungkin. Waktu setengah dupa telah berlalu. Masih ada waktu setengah dupa yang tersisa. Kurasa kau tidak bisa menyakitiku. Tampaknya seri. Dia menginginkan hasil seri. Lagipula, lawannya adalah Saint Venerable tingkat menengah, dan dia baru di tahap awal. Hasil seri tidak dianggap sebagai kegagalan. Berengsek. Gajah naga memusnahkan langit. Pedang suci meraung dengan gila. Dia meledak lagi. Kali ini, kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Namun, ketika semuanya menghilang, dia mengira Sen Jingkyu telah hancur. Pada akhirnya, Sen Jingkyu muncul lagi. Ini terjadi tiga kali. Setelah waktu dupa, Sen Jingkyu tidak terluka. Pertarungan berakhir seri. Orang-orang dari kota Hushuang bersorak. Di sisi lain, orang-orang pavilion 10 ribu pedang tampak mengerikan. Seri. Sialan. Ini tamparan di wajah mereka. Yu Ruo, Sangguan Xiao Xian, memandang Sen Jingkyu dan tersenyum. Lin Xuan juga berkata, Bagus sekali. Senyum muncul di wajah Sen Jingkyu, dan kemudian dia kembali ke dirinya yang biasa. Sial. Aku tidak percaya semua orang di sekitarnya begitu berkuasa. Selanjutnya, orang-orang itu bersiap menyerang Murong Qingcheng. Kali ini, giliran orang-orang dari kota Iblis. Namun, mereka juga gagal. Kekuatan Murong Qingcheng juga sangat kuat. Dia juga berhasil menghindari serangan seorang Holy Venerate tingkat menengah. Setelahnya, Qin Xianer, Guan Changhai, dan bahkan Meng Qing serta yang lain dari tiga suku naga juga ditantang. Mereka menghindar. Namun, tidak semua orang menghindar. Misalnya, ada orang dari Ras Tegosaurus yang tewas. Ada pula orang dari klan naga bersayap yang meninggal dunia. Hal ini membuat klan naga murka. Sial, sudah waktunya mereka melakukan serangan balik. Istana Hehuan di pavilion Kunlun juga ikut bergerak. Karena kedua pihak sudah menjadi musuh, tidak perlu lagi bersikap sopan. Mereka juga mengirim para Yang Mulia Suci tingkat menengah untuk menghadapi para Yang Mulia Suci tingkat awal. Pada awalnya masih ada yang menerima tantangan, namun setelah dua orang di antaranya terbunuh, sisanya yang tersisa langsung mengakui kekalahan. Mereka lebih baik kalah dalam dua pertandingan daripada menang. Segera, tibalah giliran Wu Shuang Cheng. Semua orang gugup dan fokus pada pertarungan. Mereka tidak tahu siapa yang akan dikirim Wu Shuang Cheng. Hal ini khususnya berlaku bagi orang-orang dari Acheron Hall. Mereka tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Jika Linghu Chuik Sui atau Fu Hongye bergerak, mereka akan langsung mengakui kekalahan. Mereka tidak akan memberi pihak lain kesempatan untuk melakukan serangan balik. Namun, mereka segera menyadari bahwa itu bukanlah kedua orang itu. Sebaliknya, itu adalah Yu Ruo. Yu Ruo menantang seorang Holy Venerate tahap awal dari Demon City. Itu bukan apa-apa. Mereka hanya bisa bertarung. Bagaimanapun, mereka semua adalah ahli elit. Mereka tidak percaya bahwa mereka akan kalah dari yang lain. Oleh karena itu, orang dari kota iblis langsung naik. Dalam sepuluh gerakan, dia dibunuh oleh Yu Ruo. Mata hitam putih Yu Ruo sangat menakutkan. Dia dengan mendominasi membunuh seorang jenius yang setingkat dengannya dan kemudian kembali. Berengsek! Orang-orang ini menggertakkan giginya. Berikutnya, orang-orang dari tiga suku naga juga menantang orang-orang dari kota Dewa Petir dan rumah besar terpencil. Orang-orang dari kota Dewa Petir langsung mengakui kekalahan, sedangkan orang-orang dari mansion besar terpencil terbunuh. Kedua belah pihak menderita kerugian. Namun, orang-orang dari Acheron Hall hampir muntah darah. Mereka telah kehilangan lebih dari separuh kejeniusan mereka sebelumnya. Sekarang, mereka tidak bisa kalah. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang menunjukkan kekuatan besar. Lin Xuan adalah salah satunya. Selain dia, orang-orang dari Wu Shuang Cheng semuanya sangat kuat. Ada juga Murong King Cheng, Guan Chang Hai, dan yang lainnya. Mereka juga sangat mempesona. Namun, ada dua orang yang bahkan lebih menakutkan. Yang pertama adalah Cao Tian Cheng. Dia mengalahkan seorang Holy Venerate tingkat menengah dari pavilion roh raksasa. Kekuatannya sungguh mengejutkan. Yang lainnya adalah Gu Feng. Gu Feng tidak berpartisipasi dalam pertarungan antara Acheron Hall dan Wu Shuang Cheng. Dia menyerang orang-orang dari Istana Utama yang kembali. Pada akhirnya, dia mengalahkan seorang Holy Venerate tingkat menengah. Adegan ini mengejutkan semua orang. Tampaknya kedua orang ini tidak lebih lemah dari Lin Xuan. Itu sudah pasti. Di antara mereka dan Profesor Lin Xuan, siapa yang lebih kuat? Diskusi pun terjadi satu demi satu, tetapi orang-orang ini lupa satu hal. Baik Cao Tian Cheng maupun Gu Feng, mereka berdua merupakan orang suci tingkat awal. Lin Xuan hanyalah seorang sage kecil di puncak alam abadi. Namun, dia begitu kuat sehingga orang-orang lupa tentang tingkat kultifasinya. Tak lama kemudian, babak pertama berakhir. Karena sebagian orang menang, sebagian lainnya tentu saja jatuh. Orang-orang dari Acheron Hall tidak mau menerima ini. Ketika ronde kedua dimulai, mereka mengubah strategi mereka. Mereka tidak menyerang Lin Xuan dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk melenyapkan petarung puncak Wu Shuang Cheng. Kali ini, seorang Holy Venerate tingkat akhir muncul. Orang yang ditantangnya adalah Fu Hongye. Semua orang terkejut dengan kejadian ini. Sepertinya orang-orang ini akan membunuhnya. Kakak senior. Orang-orang dari Wu Shuang Cheng memandang Fu Hongye. Ini benar-benar pilihan yang sulit. Fu Hongye kuat, tetapi dia tidak memiliki banyak peluang menang melawan Holy Venerate tahap akhir. Fu Hongye menarik napas dalam-dalam. Saya akan mencoba. Saya tidak mau langsung mengaku kalah. Pergilah. Lakukan apa yang kau bisa. Cheng Wu Shuang juga berkata. Pertarungan ini dapat dianggap sebagai tantangan dari Fu Hongye. Mari kita lihat di mana batas kemampuannya. Saya menerima tantangannya. Fu Hongye pergi. Saat dia keluar, semua orang gempar. Tidak mungkin. Apakah dia benar-benar akan menerima tantangan itu? Orang-orang dari Aceron Hall menunjukkan senyum sinis. Ini hebat. Kali ini, mereka tidak akan gagal lagi. Mata lelaki tua itu bersinar dengan cahaya dingin. Fu Hongye datang ke arena dan mengambil inisiatif menyerang. Ia berubah menjadi sambaran petir dan langsung muncul di samping lelaki tua itu. Daun merah di tangannya terus berjatuhan. Sebuah ilusi pohon mepel muncul di belakangnya. Dalam sekejap, ia mengeluarkan kemampuan sihir terkuatnya. 4.263 Retak. 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 Cahaya yang sangat mengerikan muncul di tubuh lelaki tua itu, langsung menghancurkan semua daun mepel. Kemudian dia mencibir dan meraih tulang-tulang putih yellow string dengan satu tangan. Dengan bunyi, krek, separuh tubuh Fu Hongye dicengkeram, tetapi tidak ada darah. Sebaliknya, ia berubah menjadi daun mepel yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh aslinya muncul di tempat lain, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Baru saja, dia hanya menggunakan klonnya untuk menguji kemampuannya, tetapi perbedaan kekuatannya terlalu besar. Pihak lain dapat dengan mudah menghancurkan kemampuan ilahinya. Tak berguna, kau tak bisa melarikan diri. Penghancuran tinju kuning. Orang tua itu membentuk segel dengan kedua tangannya dan menekannya ke arah kehampaan. Seketika, air mata air kuning di sekitarnya menyebar dengan cepat, menyelimuti seluruh dunia. Fu Hongye tidak bisa melarikan diri sama sekali. Itu. Orang tua itu tertawa jahat, dan hukum yang mengerikan pun meletus. Tidak bagus. Ketika orang-orang di kota Usuang melihat pemandangan ini, ekspresi mereka menjadi sangat buruk. Mereka semua khawatir pada Fu Hongye. Pupil mata Fu Hongye mengerut. Dia mendengus dingin dan tiba-tiba mengeluarkan teknik rahasia yang tak tertandingi. Peningkatan kekuatan lima kali lipat telah menyebabkan munculnya retakan padanya. Dia bergegas keluar. Dia benar-benar bisa menghindarinya. Orang tua itu terkejut. Kamu meronta dan berlarian. Fu Hongye telah ditekan, tetapi setiap kali dia dalam bahaya, dia akan mengaktifkan teknik rahasia yang tak tertandingi. Dia mengeluarkan kekuatan beberapa kali lipat untuk menghindar. Orang tua itu tidak berhasil. Tidak mungkin. Dia sebenarnya bisa menghalanginya. Sulit dipercaya. Fu Hongye ini bukan orang biasa. Melihat dia tidak dapat menangkap lawannya dalam waktu setengah batang dupa, wajah lelaki tua itu berubah muram. Dia meraung dengan marah, dan diagram mata air kuning berputar, membentuk tiga klon yang bertarung ke segala arah, membentuk formasi mata air kuning. Ia langsung mengunci Fu Hongye. Kali ini, apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan pihak lain lolos. Fu Hongye berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia menyatu dengan pohon mepel di belakangnya dan menyerang ke depan. Itu tidak ada gunanya. Orang tua itu menamparnya dan langsung membuat Fu Hongye muntah darah. Namun, Fu Hongye tidak mundur. Ia dengan cepat menyerang ke depan seolah-olah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi pohon mepel. Ketika telapak tangannya jatuh, dedaunan mepel yang tak berujung bergoyang dan langsung mengenai tubuh lelaki tua itu. Tubuh lelaki tua itu bergoyang dan dia pun terluka. Bagaimana mungkin, orang tua itu tercengang, begitu pula yang lainnya. Perbedaan antara mereka berdua adalah alam. Bisakah Fu Hongye benar-benar menembus pertahanan? Apa pohon mepel ini? Sungguh mengerikan. Begitu saja, mereka berdua bertarung. Fu Hongye memuntahkan darah, namun semakin dia bertarung, semakin berani dia dan menyerang dengan ganas. Akhirnya, rambut lelaki tua itu acak-acakan. Meskipun dia tidak terluka, dia benar-benar malu. Pada akhirnya, waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa pun menghilang, dan dia masih belum bisa sepenuhnya mengalahkan Fu Hongye. Berengsek. Orang tua itu pun walaupun sudah lewat batas waktunya, dia masih saja menyerang orang tua itu. Kaisar Suci Wushuang mendengus dingin. Sebuah pusaran hitam muncul dan membawa Fu Hongye pergi. Kemudian dia menamparkan orang tua itu hingga terbang. Tubuh lelaki tua itu langsung terbelah dua, dan dia meraung dengan gila. Pembunuhan itu matanya-mata-matanya, matanya-matanya memenuhi matanya-matanya. Sungguh memalukan. Cepat ke sini. Ketika Raja Suci mayat perak melihat ini, dia mendengus dingin dan melepaskan diagram mata air kuning untuk membalikkan orang tua itu. Lalu, dua tamparan dikirim. Orang tua itu tahu bahwa Kaisar Suci sedang menyelamatkannya. Kalau tidak, ia akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian jika ia jatuh ke tangan Kaisar Suci Wushuang. Benar saja, wajah Kaisar Suci Wushuang dingin saat dia menatap Raja Suci mayat perak. Dia tidak menyerang lagi, tetapi malah membawa Fu Hongye kembali. Pada saat itu, tubuh Fu Hongye penuh dengan luka-luka. Jelas bahwa dia telah terluka parah dalam pertarungan sebelumnya. Cepatlah pulih, kata Wushuang. Yang lain juga menunjukkan ekspresi khawatir. Mata Lin Suan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Ling Hu Chuik Sui bahkan lebih marah. Selanjutnya, kota suci lainnya menantang Lin Suan lagi. Mereka tidak percaya bahwa Lin Suan begitu kuat. Terlebih lagi, bahkan jika mereka berhasil melelahkan Lin Suan, mereka akan melelahkannya sampai mati. Namun, Lin Suan jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Teknik mata yang dapat dilakukan Lin Suan sekarang sudah cukup untuk membunuh lima orang suci yang mulia tingkat menengah. Apalagi kekuatannya masih dalam tahap pemulihan. Lin Suan membunuh tiga Sein Venerable tingkat menengah lainnya. Setelah itu, tidak ada yang berani menantangnya. Ketika tiba saatnya pihak kota Wushuang menantang Ling Hu Chuik Sui, Ling Hu Chuik Sui melangkah maju. Ia menantang Sein Venerate tahap akhir dari Yellow Spring Hall. Orang tua itu yang menyerang Fu Hongye. Orang tua itu memiliki ekspresi dingin. Dia menyerang dengan panik, ingin membunuh Ling Hu Chuik Sui. Namun, kekuatan Ling Hu Chuik Sui mengejutkannya. Meskipun usianya hampir tiga ribu tahun lebih tua daripada Ling Hu Chuik Sui, ia tidak sebanding dengannya. Dalam tiga puluh gerakan, ia dikalahkan oleh Ling Hu Chuik Sui. Jiwa lelaki tua itu ingin melarikan diri, tetapi Ling Hu Chuik Sui tidak memberinya kesempatan. Aura pedang yang mengerikan meletus dan menyegel segalanya, merampas jiwa lelaki tua itu. Sialan, Yellow Spring Hall ku tidak akan membiarkanmu pergi. Itulah raungan terakhir lelaki tua itu. Namun, pedang Ling Hu Chuik Sui telah jatuh. Aku juga tidak akan membiarkan balai musim semi kuning melolos. Sialan, orang-orang di Yellow Spring Hall menjadi gila karena marah. Mereka meraung ke langit. Pakar hebat lainnya terbunuh. Mereka tidak dapat mentolerirnya. Yang lain juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Tampaknya ini adalah situasi yang tidak akan berakhir sampai salah satu dari mereka mati. Ekspresi Holy King Silvercors dingin sekali. Dia menatap Ling Hu Chuik Sui dengan tatapan mengerikan. Mata air kuning melonjak di matanya. Raja Bijak Wu Shuang mendengus. Ada apa? Kau ingin bertarung? Aku akan menemani mu kapan saja. Pada saat yang sama, pusaran hitam muncul di langit, menelan segalanya. Niat membunuh kedua raja itu kembali memenuhi udara. Semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Huff! Raja Suci Silvercors mendengus dingin dan tidak bergerak. Dalam pertempuran berikutnya, wajahnya berubah lebih buruk lagi. Itu karena orang-orang dari kota Wu Shuang secara khusus menargetkan mereka. Terlepas dari apakah itu Liu Yuan, Sangguan Xiao Xian, atau Leng Ao Jun, mereka semua sangat kuat. Oleh karena itu, setelah beberapa putaran pertempuran, mereka menderita kerugian besar. Yang lain seperti Great Desolate Mansion dan Tosan Demon City juga tidak berjalan dengan baik. Mereka menjadi sasaran tiga suku naga, pavilion Kunlun, dan istana persatuan. Babak baru telah dimulai. Kali ini, orang-orang dari kota seribu iblis yang siap menyerang. Mereka telah menggunakan kemampuan pamungkas mereka, Void Beast. Setelah bertahun-tahun dipelihara, Void Beast telah mencapai tahap awal Holy Veneratorilum. Kekuatannya bisa dikatakan amat dahsyat. Selain itu, pihak lain juga mahir dalam kemampuan ilahi spasial. Awalnya mereka ingin terus menahan diri, tetapi mereka ingin menyingkirkan Lin Suan. Kali ini, mereka akan membiarkan Void Beast menyerang. Dengan kilatan, sosok berjubah hitam muncul di panggung. Seluruh tubuhnya tertutup jubah hitam dan tak seorang pun dapat melihatnya dengan jelas. Hanya suara dingin yang dapat terdengar. Datanglah ke sini dan mati. Semua orang terkejut. Apakah dia datang untuk menantang Lin Suan lagi? Lin Suan berdiri. Kali ini, dia tidak membutuhkan bantuan siapapun dan dia bisa terbang. Setelah tiba, dia berkata, Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Orang itu mencibir dan menyerbu sambil menepukkan telapak tangan. Cahaya hitam memancar dan cakar hitam sebesar gunung, membawa aura penghancur, menyerbu ke arah Lin Suan. 4.264 Pada saat ini, Lin Suan telah memulihkan sekitar 70 hingga 80 persen kekuatannya. Oleh karena itu, matanya bersinar terang. Dia tidak menggunakan serangan jiwa apapun. Sebaliknya, dia menghentakkan kakinya dan meninju. Tinjunya juga seperti matahari, bersinar dengan cahaya. Keduanya melepaskan aura yang tak tertandingi. Lalu, mereka berdua mundur. Lin Suan memanggil formasi 10 pedang terhebat. Dia menusukkan pedangnya ke arah sosok berjubah hitam. Sosok berjubah hitam itu langsung terpotong-potong. Namun, yang mengejutkan semua orang, tidak ada darah yang mengalir keluar. Bahkan tidak ada sosok apapun. Hanya sosok berjubah hitam yang jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Di mana dia? Semua orang tercengang. Bahkan Lin Suan mengerutkan alisnya. Pada saat berikutnya, pupil matanya mengecil. Sosoknya bergoyang. Tempat di mana dia berdiri awalnya langsung hancur berkeping-keping. Energi yang dihasilkan menghantamnya dan membuatnya terpental. Sialan! Seseorang berhasil melakukan serangan diam-diam. Ketika dia berbalik, dia menemukan tidak ada seorang pun di belakangnya. Orang-orang itu juga terkejut. Mungkinkah itu kemampuan spasial? Seruan pun terdengar. Di puncak gunung, Gu Feng berdiri di sana. Ketika dia melihat pemandangan ini, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Void, bis. Dia tidak menyangka kota seribu iblis akan menggunakan kartu truf seperti itu. Lin Suan juga mengerutkan kening. Binatang surgawi Void. Sejujurnya, ini bukan pertama kalinya dia menghadapinya. Dia pernah bertarung dengannya dua kali. Namun, keduanya berada di bawah alam sein kecil. Dia tidak menyangka pihak lain akan tumbuh begitu cepat. Itu sebenarnya telah menjadi seorang yang mulia. Hukum spasial sangat kuat. Hukum ini disebut hukum tingkat raja. Itu bukan lelucon. Binatang hampa ini mungkin lebih berbahaya daripada seorang Holy Venerate tahap awal. Seperti yang diduga, binatang hampa itu muncul dan menghilang secara misterius dalam beberapa waktu berikutnya. Setiap kali, ia akan muncul di tempat yang sangat aneh dan menyerang Lin Suan. Untungnya, fisik Lin Suan kuat. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya. Retakan spasial lain melesat ke arah Lin Suan. Lin Suan merasa ada kekuatan mengerikan di kehampaan di sekitarnya yang ingin mencabik-cabik tubuhnya menjadi dua. Dia mendengus dingin dan melepaskan tubuh Ilahi Sembilan yang secara ekstrim. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan formasi pedang sepuluh indera. Cahaya pedang yang mengerikan menyapu ke segala arah, membawa serta kekuatan penghancur yang menyelimuti seluruh area. Pada saat ini, kondisi mental Lin Suan sangat serius. Dia berdiri di tengah formasi susunan seperti dewa pedang. Aura yang kuat meledak. Telapak tangannya membentuk segel, dan formasi pedang sepuluh indera yang mengerikan pun dimulai. Formasi itu terbuka dan tertutup lebar, menyapu ke segala arah. Tidak ada yang bisa mendekat. Void bis sangat mengerikan. Uluhan retakan muncul di sekelilingnya saat ia menyerbu. Cahaya pedang yang mengerikan itu semuanya tertelan ke dalam angkasa dan diangkut. Dengan cara ini, tidak akan ada yang dapat menyakitinya. Tak lama kemudian, dia sampai di sisi Lin Suan. Mata Lin Suan memancarkan cahaya kemasan yang mengerikan. Mereka membentuk sepasang mata dewa yang dapat melihat menembus segalanya. Dia melihat sosok samar sedang menyerangnya dengan kecepatan tinggi. Pihak lain sebenarnya memegang pedang dan golok yang terbentuk dari pecahan dimensi spasial. Bersamaan dengan kekuatan hukum yang teramat kuat, mereka terus menebas. Lin Suan sangat pasif dalam pertempuran. Ketika penduduk kota iblis melihat pemandangan ini, sudut mulut mereka melengkung membentuk senyuman. Huff! Dia jelas bukan tandingan Void Bis. Bahkan jika dia memiliki sepuluh jenis hukum, lalu kenapa? Jadi bagaimana, mereka tidak dapat dibandingkan dengan hukum luar angkasa? Apakah kau sungguh pikir aku tidak dapat melihatmu ketika kau bersembunyi dalam kegelapan? Mata Lin Suan berseri-seri dengan cahaya yang amat menakutkan. Dia menggunakan teknik matanya secara ekstrim. Pada saat yang sama, pedang sepuluh indera berubah menjadi pedang dewa. Dia memegangnya di tangannya dan menebas ke depan. Dengan satu tebasan pedang, semuanya hancur. Retakan spasial juga runtuh tanpa henti. Ledakan. Di bawah pedang ini, langit runtuh dan bumi retak. Sosok yang kabur itu benar-benar terlempar. Dalam sekejap, dia menghilang dalam kehampaan. Dunia menjadi sunyi senyap, dan tidak ada lagi serangan. Hal ini membuat semua orang bingung. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Void Bis terluka? Itu tidak mungkin. Bagaimana hukum ruang angkasa bisa dilanggar? Dalam kehampaan, Void Bis bersembunyi. Dia juga mengerutkan kening. Sejujurnya, pihak lain itu sangat merepotkan. Dengan kekuatannya, sangat mudah untuk membunuh orang dengan level yang sama. Tidak pernah ada lebih dari tiga gerakan. Namun kali ini, dia bertemu lawannya. Pihak lain sangat sulit dihadapi. Teknik pedang dan fisiknya yang kuat membuat dia tidak mungkin bisa melukai pihak lain. Sebaliknya, mata pihak lain seolah mampu melihat menembusnya. Huff. Lin Suan berdiri di arena. Dia mencibir. Kenapa? Tidak berani bergerak. Kau pikir aku tidak bisa menemukanmu kalau kau bersembunyi? Di mata Dewa Tianji, cahaya kemasan menyapu ke segala arah. Pada saat yang sama, ia mengerahkan kekuatan pedang naga putih besar dan langsung menebas kekosongan. Dengan ledakan keras. Pupil mata Void Bis mengecil dan dia dengan cepat menghindar. Kekosongan tempat dia berdiri awalnya hancur. Pada saat yang sama, dia merasakan hawa dingin di tulang belakangnya. Sialan, dia terus menghindar dan kemudian mulai menyerang Lin Suan. Segala macam pecahan dimensi spasial beterbangan. Lin Suan menghindar. Dia langsung mengunci Void Bis dan mengejarnya. Apa? Lin Woody benar-benar dapat menemukan jejak Void Bis. Bagaimana dia melakukannya? Teknik matanya telah mencapai tingkat sekuat itu. Seruan datang silih berganti. Gu Feng mengerutkan kening. Orang ini benar-benar kuat. Di pihak kota Ushuang, Yu Ruo juga terkejut. Sejujurnya, mata hitam dan putihnya tidak dapat menangkapnya sepenuhnya. Dia hanya dapat melihat bayangan yang samar-samar. Dengan kata lain, mustahil baginya untuk mengawasi Void Bis setiap saat. Namun, Lin Suan bisa melakukannya. Pengasingan spasial, keluar dari sini. Void Bis meraung, membentuk celah spasial besar dan langsung menelan Lin Suan. Dia ingin mengasingkan Lin Suan ke dalam kehampaan alam semesta. Sosok Lin Suan menghilang. Semua orang terkejut. Mungkinkah dia benar-benar diasingkan? Dalam kasus ini, bahkan jika dia tidak mati, dia akan gagal. Seruan demi seruan terdengar satu demi satu. Murong King Cheng dan yang lainnya kembali gugup. Void Bis tersenyum meremehkan. Dia tidak bisa menahan satu pukulan pun. Akan tetapi, saat dia baru saja selesai bicara, ada cahaya pedang di angkasa. Itu langsung menembus tubuhnya. Dengan sekali tiupan, kekosongan itu hancur. Banyak orang berseru. Void Bis juga tercengang. Namun, tubuhnya juga menggunakan kekuatan ruang dan menghindari pedang itu. Tak ada gunanya. Kau tak bisa membunuhku. Sebelum dia selesai bicara, dia meraum dengan gila. Ini tidak mungkin. Dia mendapati bahwa meskipun tubuhnya bergegas ke dalam kehampaan, dia masih terluka. Namun, dia masih terluka. Pedang itu telah membelahnya menjadi dua. Engah. Pertama. Darah berceceran. Setelah dua bagian tubuhnya jatuh ke dalam air, mereka bergegas menuju kehampaan. Lalu, suara gemuruh datang dari segala arah. Mustahil. Sialan. Bagaimana kau melakukannya? Dia benar-benar gila. Mereka semua tercengang. Bahkan pupil mata Gu Feng pun mengecil. Apakah pihak lain melanggar teknik spasi? Orang-orang dari kota iblis itu terkejut. Mereka tidak dapat mempercayainya. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan mencibir. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan bisa membunuhmu? Hari ini adalah hari kematianmu. Pada saat ini, jiwa pedang naga agung meletus lagi. Sepuluh pedang absolut diserang dengan ganas, terus-menerus menembus kehampaan. Void bis meraung lagi dan lagi. Sialan. Orang-orang dari kota iblis itu gugup. Raja langit yang melonjak juga meraung. Kembali. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa bahkan Void bis tidak dapat melakukan apapun pada pihak lain. Jika memang begitu, dia akan membiarkan Void bis kembali untuk mempertahankan kekuatan tempurnya. Void bis menerima perintah dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Lin Suan mencibir. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk pergi sekarang? Formasi sepuluh pedang mutlak meletus lagi. Formasi itu dipenuhi dengan kekuatan jiwa pedang naga agung dan langsung menyegel dunia. 4265. Formasi sepuluh pedang tertinggi yang mengerikan bergemuruh. Jiwa pedang yang mengerikan memenuhi udara, membentuk formasi pembunuhan yang tak tertandingi. Void bis merasakan bahaya besar dan meraung ke langit. Dia mengeluarkan kekuatan terkuatnya, kemampuan ilahi luar angkasa, secara ekstrim. Dia langsung menghilang. Kita harus mengakui bahwa Void bis sangat kuat. Pada saat ini, mata ilahi rahasia surgawi Lin Suan menghilang. Namun, di saat berikutnya, dia mengeluarkan kulit binatang. Itu adalah kulit binatang Void bis. Dengan ini, dia bisa merasakan lokasi tubuh Void bis. Teknik pedang sepuluh indera meletus dan menyerang ke arah itu. Kekuatan pedang ini berada di luar imajinasi. Langit retak saat pedang itu menembus tubuh Void bis. Void bis keluar, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Lawannya telah menemukannya, dan dia bisa merasakan vitalitasnya cepat terkuras. Lukanya tidak dapat disembuhkan sama sekali, dan ada pula hukum kematian yang menghancurkan tubuhnya. Berhenti! Beraninya kau! Terdengar suara gemuruh yang mengerikan. Para tetua kota iblis meraung dengan gila. Raja Langit yang menjulang juga berdiri. Berhenti! Kita kalah dalam pertempuran ini. Kamu, biarkan saja dia pergi. Jelaslah, Void bis sangat penting bagi mereka. Lin Suan mendengus dingin saat mendengarnya. Melepaskannya. Izinkan saya bertanya. Sebelumnya, ketika kalian bertiga, Raja Suci, menyerangku, apakah kalian pernah berpikir untuk mengampuni nyawaku? Nak, begitukah caramu berbicara pada Raja Bijak? Percayakah kau bahwa aku dapat menghancurkan jiwamu lagi? Raja Bijak Langit yang menjulang memancarkan niat membunuh yang mengerikan, menyebabkan Lin Suan gemetar. Raja Bijak yang tak tertandingi mendengus. Cobalah. Dia juga berdiri, dan hukum defor yang mengerikan menyapu langit. Raja Petapa Mayat Perak dan Raja Petapa Surga Sunyi turut berdiri dan menatap Raja Petapa yang tak tertandingi. Apa? Kamu ingin bertarung lagi? Jika aku bisa membunuh pengikutmu sekali, aku bisa melakukannya lagi. Suara dingin bergema di langit. Raja Bijak yang tak tertandingi tidak bertarung sendirian kali ini. Raja Bijak Kunlun, Raja Bijak Bi Yue, Raja Bijak Pavilion Changhai, dan ketiga suku naga semuanya ada di pihaknya. Kedua belah pihak saling berhadapan lagi. Tepat saat pertempuran besar akan terjadi, mereka semua dikejutkan oleh sebuah suara. Para Raja Suci itu tidak terus saling berhadapan. Sebaliknya, mereka semua saling memandang. Pada saat berikutnya, mereka melihat Lin Suan mengayunkan pedangnya dan membelah binatang hampa itu menjadi dua. Pengumpulan dan penghancuran jiwa-jiwa yang berjalan. Binatang hampa itu hancur, dan kekuatan hidupnya pun padam. Tubuhnya muncul. Itu adalah binatang iblis berwarna ungu gelap dengan tanda-tanda aneh di tubuhnya. Ia tampak sangat ganas. Pada saat ini, dia terbaring di reruntuhan, tak bergerak. Darah menembus sembilan langit. Mati. Beraninya kau membunuhnya. Raja Langit yang menjulang langsung marah. Sambil meraung, telapak tangannya berubah menjadi bilah pedang dan cahaya bilah pedang hijau menebas ke arah Lin Suan. Pupil mata Lin Suan mengecil. Hukum defor muncul di depannya dan melahap cahaya tersebut. Raja Suci yang tak tertandingi mendengus dingin. Apakah kau benar-benar mengira aku takut padamu? Pada saat ini, dia penuh energi. Kedua belah pihak akan bertarung. Para Raja Suci lainnya mencoba membujuknya. Jangan lakukan itu. Ini adalah pertempuran di Aula Suci. Kita tidak punya hak untuk ikut campur. Jika mereka benar-benar bertarung, akan terjadi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah bujukan para Raja Suci ini, para Raja Suci dan yang lainnya menggertakkan gigi. Memang mereka tidak berani melawan. Kalau tidak, mereka tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Raja Suci langit yang menjulang menggertakkan giginya. Berengsek. Tidak diketahui apakah sembilan kilin itu mati atau hidup. Binatang hampa itu terbunuh lagi. Ditambah lagi dengan para jenius yang telah meninggal sebelumnya, kerugian mereka kali ini sungguh sangat besar. Selanjutnya, orang-orang dari kota Iblis tampak menjadi gila. Mereka juga mengeluarkan tantangan. Dalam sekejap, pavilion Kunlun dan pavilion Laut Biru diserang. Bahkan kota tanpa tanding pun diserang. Gao Jianfei terluka. Sangguan Xiao Xian juga terluka. Situasi mereka sangat berbahaya. Namun, Fu Hongye telah membunuh seorang ahli Sein Venerable tingkat menengah. Pavilion Kunlun juga mengirimkan para ahli. Guan Changhai dari pavilion Laut Biru secara pribadi menyerang dan membunuh musuh. Pertarungan antara kedua pihak menjadi semakin sengit. Ketika pertempuran berakhir, mata kedua belah pihak menjadi merah. Kalau saja tidak ada peraturan, para tetua dan Raja Suci pasti sudah menyerang sekarang. Utaran pertempuran lainnya. Lu Suan Xin dari pavilion 10 ribu pedang menyerang. Dia menatap Lin Suan dengan sedikit keraguan di matanya. Sejujurnya, dia ingin membalas dendam, tetapi dia tidak punya kekuatan, jadi dia memilih orang lain. Kali ini, dia memilih untuk mengenal Cao Tian Sheng. Namun, dia dikalahkan lebih cepat. Kekuatan Cao Tian Sheng terlalu misterius. Formasi pedang langit hitam tidak dapat melakukan apapun padanya. Sebaliknya, ia dikalahkan dalam 50 gerakan. Hal ini menyebabkan keributan lagi. Selain mereka, Gao Yue dan Biluo dari klan Bulan Baru dan Tanah Suci Neter juga menyerang. Keduanya juga menunjukkan kekuatan yang dahsyat. Li Hong Siu dari pavilion Wangi Surgawi juga kuat. Dia telah ditantang oleh beberapa orang dan menang. Namun, saat dia menantang Gu Feng, dia kalah. Hukum spasial Gu Feng jelas lebih kuat daripada hukum spasial binatang hampa. Dia bahkan menguasai warisan kuno. Oleh karena itu, Li Hong Siu kalah. Dia terluka, tetapi nyawanya tidak dalam bahaya. Gu Feng memandang Lin Suan, tetapi pada akhirnya, dia tidak menantang Lin Suan. Apakah karena ia mempunyai prinsip atau hal lain? Selama periode pertempuran ini, Lin Suan telah memulihkan kekuatannya, jadi dia siap untuk bertarung habis-habisan. Dia masih memiliki kekuatan jiwa yang tersisa, jadi dia siap untuk menyerang lagi. Melalui informasi dari kota Ushuang, Lin Suan mengetahui bahwa ada beberapa jenius inti di Aula Aceron. Tentu saja ada juga murid pribadi. Salah satu dari mereka memiliki identitas yang sangat populer. Dia bukan hanya murid pribadi, tetapi dia juga cucu dari Raja Suci Silver Course. Orang ini disebut Iron Fish. Kekuatannya telah mencapai tingkat tengah alam yang mulia suci. Dia adalah Lin Suan, target tantangan ini. Bukankah Raja Suci Mayat Perak ingin membunuhnya? Kemudian dia akan membalas dendam dan membunuh Iron Fish ini. Ekspresi Raja Suci Mayat Perak pastinya akan sangat menarik. Lin Suan berjalan keluar, menarik perhatian semua orang. Tidak seorang pun tahu siapa yang akan ditantang orang ini. Beberapa orang jenius dari kota Suci lawan menundukkan kepala mereka. Sejujurnya, meskipun mereka ingin menyerang, mereka tidak berani. Mereka bahkan lebih takut ditegur oleh pihak lain. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Lin Suan berjalan mendekat. Matanya berkedip, lalu dia melihat ke arah Aula Aceron. Sudut mulutnya melengkung ke atas. Dia mendengar bahwa ada cucu Iron Fish di Aceron Hall. Siapa dia? Saat kata-kata ini keluar, semua orang terdiam. Dia kembali mengincar Aceron Hall. Tapi kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Bagaimanapun, Raja Suci Mayat Perak telah melancarkan serangan yang pasti akan membunuh. Jika Lin Suan tidak memiliki kartu truf, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Sekarang, wajar saja jika dia ingin membalas dendam. Namun, saat mendengar dua kata, Iron Fish, mereka memang tercengang. Mereka tentu tahu siapa Iron Fish. Iron Fish tentu saja marah. Dia meraung. Sialan, siapa yang kau panggil cucu? Tentu saja aku memanggilmu cucu. Kenapa? Kamu tidak senang. Lin Suan mencibir. Nak, apakah kau sedang mencari kematian? Mata Iron Fish bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dia marah. Dia harus membunuh Lin Suan. 4266 Nak, lebih baik kau tarik kembali kata-katamu. Kalau tidak, aku berhak membunuhmu. Sosok lain berdiri. Sosok itu adalah seorang pria parubaya. Dia sangat kuat. Ada niat membunuh yang sangat kuat di matanya. Dia adalah ayah Tai Sou, putra Raja Suci Mayat Perak. Kultifasinya telah mencapai tahap akhir dari alam Saint Venerable. Dia bisa dikatakan sebagai ahli tingkat atas. Lin Suan mencibir. Apa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Bukankah dia cucu dari Raja Suci Mayat Perak? Apakah menurutmu dia masih cucuku? Aku tidak punya cucu yang sampah seperti itu. Begitu dia berkata demikian, orang-orang di kota tanpa tanding tertawa. Changhai dan orang-orang di pavilion Kunlun juga tertawa sampai mereka membungkuk. Banyak orang tertawa sampai meneteskan air mata. Orang ini pasti melakukannya dengan sengaja. Pria parubaya itu menggertakkan giginya karena marah. Tai Sou meraung, Sialan, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Sambil berkata demikian, dia ingin bergegas maju. Namun, Raja Suci Mayat Perak meraung, jangan impulsif. Ini provokasi. Para tetua di sekitarnya pun membujuknya, ya, jangan tertipu oleh tipu daya anak itu. Benar sekali, dia jelas-jelas mencoba memprovokasi kamu. Mendengar kata-kata itu, Lin Suan tertawa, Cucu, apakah kamu mendengarnya? Orang-orang itu tidak menghargai kamu. Lebih baik kau jongkok di sana dengan patuh dan menjadi cucu. Sialan, aku pasti akan membunuhnya. Tai Sou meraung dan menoleh. Ayah, kakek, percayalah padaku, aku pasti bisa. Apa? Pria parubaya itu ragu-ragu, tetapi Raja Suci Mayat Perak bertanya, apakah kamu membawa benda itu? Jangan khawatir, kakek, aku selalu membawanya. Baiklah, kalau begitu pergilah dan bawakan kepalanya kepadaku. Setelah menerima perintah itu, sudut mulut Iron Hand melengkung membentuk senyum. Hebat, dia akhirnya bisa membalas dendam. Para tetua itu awalnya ingin membujuknya, tetapi ketika mereka tahu bahwa Tai Sou memiliki kartu truf yang dapat menyelamatkan hidupnya, mereka semua menghela napas lega. Jika tidak ada bahaya terhadap nyawanya, maka mereka tidak perlu khawatir. Lagi pula, Tai Sou sangat kuat. Dia bahkan mungkin tidak perlu menggunakan kartu trufnya untuk membunuh anak itu. Semut bodoh, hari ini adalah hari kematianmu. Tai Sou melangkah di udara dan terbang ke depan. Orang-orang di sekitar juga terkejut ketika melihat pemandangan ini. Tai Sou benar-benar ingin bertarung. Ini sungguh di luar dugaan. Orang harus tahu itu. Lin Suan telah membunuh banyak ahli sebelumnya. Dengan kata lain, guru suci biasa tidak akan berani bertarung dengannya sekarang. Sedangkan untuk Holy Venerate tahap akhir, mereka tidak bisa menyerang. Mengingat hal ini, tidak ada yang bisa menghadapi Lin Suan. Namun, kini Iron Hand telah benar-benar bergerak. Apa yang harus ia andalkan? Lin Suan tersenyum. Apakah kamu keluar? Bagus sekali, provokasinya berhasil. Dia akan membuat Raja Suci Silver Course menyesalinya. Lin Suan berkata dengan acu-ta'acu, keluarkan teknik terkuatmu, atau kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Beraninya kau meremehkanku. Tai Sou berteriak marah saat auranya meledak. Hukum nomologi memenuhi langit saat aura yang kuat dan dingin menyapu ke segala arah. Ketika orang-orang di sekitar merasakan aura ini, ekspresi mereka berubah. Begitu kuatnya, Iron Arms ini memang pantas dengan reputasinya. Sepertinya pihak lain memiliki kekuatan yang absolut. Pada saat yang sama, cermin mata air kuning muncul di dahinya, melindungi jiwanya. Nak, jiwamu memang kuat, tapi aku sudah membuat persiapan yang cukup. Kali ini, kau tak bisa menyakitiku sedikitpun. Tanpa jiwa, mari kita lihat bagaimana kau akan melawanku. Ledakan. Tai Sou melancarkan serangan telapak tangan, dan kilauan metalik muncul padanya. Raungan yang mengerikan bergema antara langit dan bumi. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Kekuatan ini terlalu kuat. Terlebih lagi, Tai Sou sudah melindungi jiwanya. Apa yang akan digunakan linsuan ini? Tai Sou mungkin sudah tamat kali ini. Mereka tidak menyangka Iron Arms akan begitu siap. Diskusi pun terjadi satu demi satu. Kemanapun serangan telapak tangan Tai Sou lewat, ruang hancur berkeping-keping. Kekuatannya tak terbayangkan. Linsuan menyipitkan matanya. Apakah Tai Sou mengambil tindakan pertahanan? Tampaknya Tai Sou memang mengincar karakteristik Xiao Chen. Memikirkan hal ini, Xiao Chen menarik napas dalam-dalam. Cahaya keluar dari tubuhnya, membentuk raksasa emas. Tai Sou membuka tangannya dan menangkis di depannya. Ledakan, tinju dan raksasa emas itu beradu, mengguncang angkasa dengan hebat. Dampaknya membuat linsuan terpental ke belakang, menghancurkan ruang. Namun, dia tidak terluka. Kekuatan tubuh Dewa Sembilan yang melampaui segalanya. Kedua tangan emas itu seperti dua gunung besar, menghalangi serangan pihak lain. Fisikmu cukup kuat. Namun, mengapa kau hanya bertahan secara pasif? Bukankah kau bilang kau ingin membunuhku? Di mana keberanianmu sebelumnya? Iron Arms menatap pihak lain dengan senyum dingin di wajahnya. Sebelumnya, jiwa pihak lain sangat mengerikan. Teknik mata itu dapat langsung membunuh seorang Holy Venerate tingkat menengah. Namun sekarang, dia telah menangkis serangan mematikan semacam ini. Berdasarkan kultifasi lawannya saja, tidak mungkin dia bisa melawannya. Selanjutnya, tibalah saatnya baginya untuk membalas dendam. Ia akan memberi tahu pihak lain apa itu keputusasaan. Tidak bagus. Ekspresi orang-orang di sekitarnya juga berubah. Mereka telah menemukan bahwa linsuan telah kehilangan keuntungannya. Jika demikian halnya, mereka pasti kalah dalam pertempuran ini. Bibir Iron Hand melengkung menyeringai. Kekuatan dalam tubuhnya meledak dengan cepat dan hukum pun menyebar. Telapak tangannya menjadi semakin menakutkan. Cahaya itu tampaknya telah berubah menjadi kota suci. Dia terus-menerus menyerang tubuh Ilahi Sembilan yang milik linsuan. Di bawah teknik telapak tangan yang begitu dahsyat, api di tubuh Ilahi Sembilan yang milik linsuan juga melonjak dan berkedip-kedip. Jelas, dia sedang ditekan, bahkan dengan kekuatan tubuh Ilahi Sembilan yang mustahil untuk sepenuhnya memblokir serangan semacam itu. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka semua memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang terkejut dan tidak percaya. Terdengar pula cibiran. Beberapa dari mereka menggelengkan kepala dan mendesah. Lin Wudi terlalu sombong. Kali ini, dia mungkin akan mati. Memang, di tengah derasnya serangan. Linsuan seperti perahu kecil di lautan yang bisa ditelan kapan saja. Orang-orang kota Ushuang, begitu pula Murong King Cheng dan yang lainnya, agak bingung. Sejujurnya, mereka tahu bahwa Iron Arms sangat kuat. Namun, mereka juga memiliki pemahaman tentang kekuatan Linsuan. Terutama karakter Linsuan, dia tidak akan bertarung dalam pertempuran yang tidak dia yakini. Mengapa dia tidak menyerang sekarang setelah dia ditekan? Dasar bodoh, orang-orang di Acheron Hall mencibir. Kota-kota suci lainnya juga menghela napas lega. Pertarungan ini bisa saja berakhir. Akan tetapi, beberapa Raja Suci mengerutkan kening. Mereka tidak percaya pihak lain akan dikalahkan dengan mudah. Lagi pula, pihak lain telah membunuh banyak ahli sebelumnya. Terlebih lagi, dia telah melarikan diri dari Raja Suci. Apa yang dilakukan anak ini? Raja Suci Wushuang tersenyum. Meskipun Linsuan terus-menerus mundur, dia bisa merasakan bahwa kekuatan di tubuh Linsuan terus-menerus terkumpul. Jelas, dia akan menggunakan beberapa kartu truf. Linsuan memang tengah mempersiapkan beberapa kartu truf karena dia hanya memiliki dua soul kill yang tersisa. Terlebih lagi, pihak lain telah mengambil tindakan defensif, jadi dia tidak berencana menggunakan jiwanya. Dengan cara ini, meskipun dia bisa bersaing dengan pihak lain, tidak akan mudah untuk membunuh pihak lain sepenuhnya. Terutama setelah dia menunjukkan kekuatannya, pihak lain pasti akan melarikan diri. Dia tidak akan membiarkan pihak lain melarikan diri. Oleh karena itu, dia ingin membunuh pihak lain dengan satu pukulan. 4.267 Iron Hand berdiri di kehampaan dan menatap sosok yang terus menjauh. Matanya penuh dengan rasa jijik. Dia berkata dengan dingin, aku pikir kamu adalah seorang ahli yang hebat. Tapi aku tidak berharap kau tak berarti apa-apa tanpa jiwamu. Dengan kekuatanmu, kau tidak dapat menandingiku sama sekali. Kamu bisa pergi ke neraka. Aura Iron Hand menjadi semakin menakutkan. Niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Hukum yang tak terhitung jumlahnya terkumpul di telapak tangannya. Karena ia disebut tangan besi, itu berarti teknik telapak tangannya tak tertandingi. Aura mengerikan terpancar dari telapak tangannya dan menyebar ke segala arah. Kemudian, ia berubah menjadi dua kepalan tangan besar dan meninju ke depan. Tinju yang tidak bisa dihancurkan. Sepasang tinju itu langsung menembus kehampaan, dan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di tempat yang dilewatinya. Namun, tidak ada retakan di tepi lubang hitam. Ini hanya bisa disebabkan oleh kekuatan yang sangat mengerikan. Dan kekuatannya sangat terkonsentrasi. Saat tinju ini muncul, kekuatannya hampir luar biasa dan dapat menghancurkan segalanya. Ketika orang-orang di sekitar melihat kejadian itu, pupil mata mereka mengecil. Mereka tahu bahwa mereka akan menggunakan keterampilan mereka yang hilang. Beberapa orang menahan nafas. Lin Suan secara alami merasakan kengerian dari pukulan ini. Dia menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak menghindar, tetapi mengerahkan tubuh ilahinya secara ekstrim. Pada saat yang sama, suatu gaya dalam tubuhnya terus berputar. Itu adalah diagram Tai Chi. Setiap kali berputar, ia akan mengumpulkan kekuatan. Pada saat ini, ia sudah siap dan menunggu kesempatan. Ledakan. Api di tubuh Lin Suan membentuk Dewa Perang Emas lagi, dan kemudian memblokir serangan itu. Dengan suara ledakan, tinju itu mendarat pada Dewa Perang yang berapi-api. Langit runtuh dan bumi retak. Angin bertiup. Api ilahi yang tak berujung menari-nari. Namun, tinju ini benar-benar terlalu mengerikan. Api suci itu padam, dan hantu Dewa Perang terus mundur. Retakan muncul di atasnya. Wajah Lin Suan menjadi pucat. Tidak bagus. Melihat kejadian ini, semua orang berseru. Tanpa diduga, Lin Suan tidak menghindar, tetapi malah menghadapinya secara langsung. Kali ini, anak ini benar-benar mati. Orang-orang dari Acheron Hall tersenyum. Pria parubaya itu juga mencibir. Dia tahu bahwa pertempuran ini sudah berakhir. Iron Arms berdiri di udara dan menatap ke bawah ke arah Flaming War God yang terus-menerus dihancurkan. Senyum dingin muncul di wajahnya. Apanya yang Lin Woody, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Dia akhirnya berhasil membalas dendam. Setelah pihak lain meninggal, semua harta di tubuh pihak lain akan menjadi miliknya. Memikirkan hal ini, dia tertawa bangga. Namun, pupil mata raja suci mayat perak mengerut. Dia berteriak dengan marah dan segera mundur. Namun, semuanya sudah terlambat. Di sana, di tengah badai cahaya yang mengerikan. Sepuluh sinar pedang langsung terbang keluar, membentuk formasi pedang yang menyelimuti tangan besi itu. Pada saat yang sama, terdengar suara dingin. Setelah bertarung sekian lama, kau masih belum bisa mengalahkanku. Apa yang membuatmu sombong? Begitu dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya terkejut. Mungkinkah Lin Suan masih hidup? Mereka semua menoleh, dan sesaat kemudian, mereka melihat sesosok tubuh berjalan keluar. Iron Arms juga tertegun, tetapi dia segera mencibir. Formasi sepuluh pedang terhebat, saya pernah melihatnya sebelumnya. Ia sangat kuat, tetapi mustahil bagimu untuk membunuhku. Hari ini, aku akan menghancurkan formasi sepuluh pedang terkuatmu. Berbicara tentang ini, dia melambaikan tangannya, dan kekuatan tak terbatas itu sekali lagi berkurang. Formasi pedang itu bergetar hebat. Keduanya meledak, dan sekali lagi menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Pada saat ini, raungan naga terdengar. Lin Suan telah mengaktifkan teknik rahasia tak tertandingi lagi. Kekuatan formasi sepuluh pedang tertinggi meledak. Tidak bagus. Orang-orang di sekitarnya berseru, dan pupil Iron Arms mengerut. Lawannya memang sangat kuat. Tapi kenapa? Dia masih punya kartu truf. Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin. Sebuah kuali kecil muncul, dengan tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya, dan mata air kaisar yang mengapum di atasnya. Itu aneh sekali. Begitu muncul, ia menekan langit dan bumi, menghalangi sepuluh sinar pedang tertinggi yang mengerikan. Keduanya bertabrakan, dan kuali kecil itu terus berputar, melepaskan kekuatan untuk sepenuhnya menekan pihak lain. Formasi sepuluh pedang terhebat. Pada akhirnya, dia menyelimuti formasi sepuluh pedang terhebat, membuat teknik pedang itu tidak mungkin menampilkan kekuatannya. Nah, teknik terkuatmu sudah hilang. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan sekarang. Dia tersenyum puas, dan orang-orang di sekitarnya juga menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka tahu bahwa Lin Suan benar-benar telah mati. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum dingin. Lawannya akhirnya menggunakan kartu trufnya. Kartu itu memang cukup kuat untuk menekan formasi sepuluh pedang tertinggi. Tapi jadi apa? Jurus mematikannya yang sesungguhnya adalah diagram Tai Chi dalam tubuhnya. Memikirkan hal ini. Dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya, dan diagram Tai Chi langsung terbang keluar. Begitu cepatnya hingga tak terbayangkan. Mundur cepat. Raja Suci Silver Course meraung lagi. Pupil mata Iron Arms mengecil. Dia tidak menyangka lawannya akan memiliki kartu truf. Dan kekuatannya sebenarnya tidak lebih lemah dari formasi sepuluh pedang tertinggi. Bagaimana mungkin? Sialan, dia ceroboh. Dia meraung, ingin memanggil kembali kuali kecil itu untuk membela diri. Tetapi formasi sepuluh pedang tertinggi meletus dengan kekuatan pada saat ini, langsung menghalangi kuali kecil itu, menyebabkan kecepatannya melambat. Tidak. Iron Arms putus asa. Dia hanya bisa menghindar dengan cepat. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Itu karena dia merasakan adanya bahaya yang mematikan. Namun, dia tidak dapat menghindar sama sekali. Diagram Tai Chi terbang langsung ke arahnya, dan sesaat kemudian, menyelimuti dirinya. Segera. Kekuatan Tai Chi meletus, menelan ruang itu. Ah. Begitu menyedihkan sampai membuat kulit kepala orang menjadi mati rasa. Semua orang tercengang. Mereka benar-benar tidak menyangka Lin Suan mampu melakukan serangan balik. Mereka juga tidak menyangka bahwa semua yang terjadi sebelumnya telah direncanakan oleh Lin Suan. Lengan besi. Pria parubaya itu meraung dengan marah. Raja Suci Silvercors bahkan lebih marah. Dia langsung mengulurkan tangannya. Tampaknya dia ingin menyelamatkan cucunya. Namun, cahaya yang melahap muncul di udara dan menghalangi tangan itu. Kau sudah bertindak terlalu jauh. Kau sudah melanggar aturan berkali-kali. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kami tidak bisa menghukumu? Suara dingin Raja Suci yang tak tertandingi terdengar. Paling-paling, kita akan membuka Aula Suci. Mari kita lihat seberapa sombongnya kamu. Begitu dia mengatakan itu, Raja Suci Silvercors tercengang. Dia menarik tangannya. Ayah, cepat selamatkan Iron Arms. Pria parubaya itu sangat gugup. Namun, wajah Raja Suci Silvercors pucat pasti. Ada peraturan dalam kompetisi itu, dan dia tidak berani melanggarnya. Jika tidak, dia akan berakhir sangat menyedihkan. Jadi dia hanya bisa menonton tanpa daya. Orang-orang di sekitarnya juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Kekuatan mengerikan dari diagram Tai Chi meletus dan segera menghilang. Setumpuk tulang jatuh dari sana. Itu adalah Iron Arms sebelumnya. Dia telah kehilangan semua vitalitasnya karena kekuatan kematian. Apakah dia mati? Iron Arms sebenarnya sudah mati. Warga Acheron Hall menjadi gila. Pria parubaya, Raja Suci Tulang Hitam, juga meraung dengan gila. Dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Raja Suci Silvercors menggertakan giginya, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Namun, ia masih punya secerca harapan. Selama masih ada tulang, ia bisa menghidupkan kembali Iron Arms. Dia punya metode seperti itu. Namun, di saat berikutnya, matanya berubah merah karena linsuan menginjak dan menghancurkan semua tulang menjadi bubuk. Kemudian, api ilahi sembilan matahari menyala. Semuanya terbakar menjadi abu dan tidak ada lagi. Dengan kata lain, jiwa Iron Arms telah hancur. 4.268 Orang-orang dari Istana Acheron menjadi gila. Raja Suci mayat perak meraung ke langit dan auranya yang mengerikan menyapu sembilan langit. Aura pembunuh di tubuhnya cukup untuk mengejutkan semua orang. Pada saat ini, ekspresi Raja Suci yang tak tertandingi tampak serius. Dia terus-menerus waspada terhadap serangan lawannya. Namun, Raja Suci mayat perak tidak menyerang pada akhirnya. Wajahnya sangat dingin. Kompetisi terus berlanjut. Setelah ronde ini, hanya tersisa tiga ronde lagi, dan setelah itu akan berakhir. Jadi, itu adalah momen terakhir. Benar saja, orang-orang itu juga mulai menggunakan teknik pamungkas mereka. Bahkan ada beberapa tetua di tahap selanjutnya yang mulai melancarkan gerakan mereka. Di kalangan generasi muda juga terjadi pertempuran tingkat atas. Itu adalah pertempuran antara Chowtian Sheng dan Gu Feng. Pertarungan antara mereka berdua menarik perhatian banyak orang. Bahkan Lin Xuan sangat terkejut. Mereka berdua sangat kuat. Mereka tidak lebih lemah darinya. Pertarungan antara mereka berdua sungguh mengerikan. Hukum Tata Ruang Gu Feng bahkan lebih kuat daripada binatang void besar. Hukum ini membuat rambut semua orang berdiri tegak. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Chowtian Sheng. Chowtian Sheng menggunakan beberapa tekniknya. Bahkan wajah para tetua berubah drastis. Beberapa orang bahkan berseru. Mengapa mereka belum pernah melihatnya sebelumnya? Mungkinkah dia menggunakan beberapa teknik pamungkas yang sudah hilang? Bagaimana itu mungkin? Siapa dia? Banyak orang terkejut. Sejujurnya, di antara mereka berdua, Chowtian Sheng memberinya perasaan paling misterius. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Gu Feng berasal dari klan raja, tetapi dia tidak tahu latar belakang Chowtian Sheng. Terutama ketika Chowtian Sheng menerobos, itu bahkan lebih aneh lagi. Itu adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menerobos dalam peti mati. Sekarang, tampaknya orang ini memang sangat kuat. Dia menggunakan semua teknik pamungkasnya. Akhirnya, setelah setengah jam, keduanya berakhir seri. Selain itu, kekuatan lawan lainnya juga dengan gila-gilaan menargetkan kota Ushuang. Selanjutnya, Lei Shen Sheng bergerak dan menantang Liu Yuan. Liu Yuan tidak mundur dan langsung menghadapinya. Kekuatan Lei Shen Sheng juga sangat mengerikan. Orang ini bernama Lei Chen. Saat dia muncul, petir di tubuhnya bergetar tanpa henti. Ketika tangan Lei Shen Sheng menyerang, langit runtuh dan bumi retak. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, Liu Yuan sama sekali tidak menghindar. Sebaliknya, telapak tangannya terus menerima serangan itu. Sungai S kuda besi. Aura S yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari tubuhnya dan membentuk sungai S. Di atas sungai S, ada seekor binatang iblis perkasa dengan kilauan metalik di sekujur tubuhnya yang tengah menerjang. Dengan suara berderak, petir di langit pun tercabik dan menembus Lei Chen. Lei Shen Cheng meraung dengan gila. Rasa sakitnya tak tertahankan. Pada saat yang sama, dia terkejut. Bukankah kekuatan pihak lain terlalu kuat? Berengsek. Tubuhnya segera berkumpul. Sembilan serangan Dewa Petir. Dia melambaikan tangannya dan menyerang terus-menerus. Ini adalah teknik kultivasi yang ditumpangkan, dan semakin sering digunakan, semakin kuat jadinya. Pada kesembilan kalinya, kekuatannya telah mencapai puncak. Lalu, seluruh dunia berguncang dan orang-orang di sekitarnya berteriak ketakutan. Orang-orang di kota Dewa Petir juga menunjukkan senyum sinis. Kali ini, pihak lain pasti sudah mati, kan? Liu Yuan juga tidak menghindar. Sungai es menyebar di sekelilingnya. Telapak tangannya membentuk segel lagi, dan ajaran yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit, membentuk istana surgawi. Itu membawa aura prasejarah. Jenderal terbang kota naga. Suara dingin itu terdengar lagi. Di atas kepalanya, ada seekor naga besar yang melingkarinya. Pintu istana terbuka dan seorang pria mengenakan sirah pertempuran petir naga keluar. Sebuah tombak menembus langit dan bumi. Ah! Dengan teriakan yang menyedihkan, Dewa Petir tertusuk dan tubuhnya hancur sekali lagi. Ledakan! Dia jatuh dari langit. Apakah dia terbunuh? Orang-orang di sekitarnya tidak berani mempercayainya. Orang-orang di kota Dewa Petir juga tercengang. Salah satu ahli mereka telah terbunuh. Liu Yuan ini sebenarnya punya cara lain selain sila es. Kemampuan ilahi macam apa itu? Untuk sesaat, banyak sekali orang yang berdiskusi. Liu Yuan kembali, dan kemudian pavilion Wangi Surgawi menyerang dan membunuh seorang ahli dari kota Dewa Petir. Kelan bulan baru menantang dan mengalahkan kelompok lain dari istana persatuan gembira. Pembunuh Kunlun membunuh seorang sage dari Great Desolate Mansion. Pertarungan itu sangat sengit dan hati penduduk kota suci berdarah-darah. Mereka yang mampu bertahan sampai sekarang adalah yang terkuat di antara yang terkuat. Prestasi masa depan mereka tidak terbatas, tetapi mereka tidak menyangka akan mati di ronde terakhir. Orang-orang di alam luar merasa kulit kepala mereka mati rasa. Pertarungan semacam ini benar-benar terlalu intens. Jumlah ahli yang meninggal lebih banyak dari jumlah ratusan dan ribuan tahun sebelumnya yang digabungkan. Terutama istana Aceron dan kota Iblis Segudang, hampir dua per tiga penduduk kota suci telah meninggal. Sekarang, hanya sepertiga dari mereka yang tersisa. Dapat dikatakan bahwa itu menyedihkan. Adegan ini menyebabkan wajah orang-orang kota suci menjadi jelek. Beberapa raja suci menggertakkan giginya. Sebelumnya, mereka berencana untuk bekerja sama untuk menghadapi Peerless City. Akan lebih baik jika mereka dapat menghancurkan Peerless City sepenuhnya. Kemudian, mereka akan diinjak-injak selamanya. Namun, mereka tidak menyangka situasinya akan sepenuhnya di luar dugaan mereka. Kota Ushuang justru telah mengumpulkan lebih banyak kekuatan dan telah menghajar mereka dengan menyedihkan. Ayah, biarkan aku bertarung di ronde berikutnya. Aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri. Raja Suci Lembah Kegelapan memiliki niat membunuh yang sangat kuat di matanya. Putranya terbunuh di tempat. Dia tidak tahan lagi. Para tetua di sekitarnya terkesiap saat mendengarnya. Raja Suci Lembah Kegelapan adalah seorang yang mulia suci tahap akhir, dan Lin Suan hanyalah seorang-orang suci kecil. Jika Raja Suci Lembah Kegelapan ingin bertarung, dia harus menekan basis kultifasinya. Raja Suci Silvercores tidak langsung setuju, tetapi tetap melanjutkan menonton pertempuran. Selanjutnya, pavilion pedang segudang menyerang kota tak tertandingi. Seorang santo pedang terkemuka berjalan keluar dari pavilion pedang segudang. Itu adalah pedang api jauh suci. Dia menantang Yuruo. Begitu dia muncul, pedang ki yang menyala-nyala dan mengerikan menyapu sembilan langit, membentuk formasi pedang raksasa yang mengerikan. Itu langsung membakar Yuruo. Tidak bagus, wanita ini dalam bahaya. Banyak sekali orang yang berseru. Api dari pedang suci api jarak jauh sangat kuat. Ketika dikombinasikan dengan teknik pedangnya, itu sangat kuat. Wajah Yuruo tampak sangat tenang di tengah kobaran api. Dia membuka dan menutup telapak tangannya, dan pada saat yang sama, sebuah mata hitam dan putih muncul di matanya. Ia mekar dengan cahaya hitam dan putih. Dua pintu terbentuk di langit. Satu berwarna hitam pekat, dan satu lagi berwarna putih pucat, dengan aura misterius. Dari pintu yang gelap gulita itu, sesosok tubuh hitam pekat berjalan keluar, memegang sabit kematian di tangannya. Di sisi lain, sosok berjubah putih berjalan keluar dari pintu putih, memegang botol harta karun di tangannya. Cahaya suci tersebar di sembilan langit. Munculnya dua aura yang sangat berlawanan mengejutkan Lin Suan. Itu sangat mirip dengan tai chi-nya. Mereka adalah dua kekuatan yang berbeda. Mungkinkah itu bintang kembar takdir yang legendaris? Seorang tetua berseru. Yang lainnya juga terkejut ketika mendengarnya. Ini juga merupakan kemampuan ilahi yang telah hilang. Sudah ribuan tahun sejak seseorang mempelajarinya. Sekarang, ia muncul di depan orang ini. Dua sosok hitam dan putih itu disebut si kembar baik dan si jahat, yang mewakili surga dan neraka. Ketika mereka berdua pergi keluar bersama, itu sungguh menakutkan. Dalam sepuluh gerakan, Sang Suci pedang api jauh terbunuh, dan kedua bagian tubuhnya disegel di surga dan neraka. Mereka terlalu kuat. Orang macam apa yang diterima oleh Raja Bijak yang tak tertandingi? Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Lin Suan juga terkejut. Kekuatan murid-murid pribadi ini benar-benar hebat. Terlebih lagi, tidak ada satupun yang bertahan hingga saat ini. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah yang paling terawat di kota suci. Adapun Fu Hongye dan Ling Hu Chuik Sui, mereka bahkan lebih kuat. Akan tetapi, bukan berarti mereka tidak jatuh. Seorang ahli dari generasi tua telah gugur, dibunuh tanpa ampun oleh penduduk Great Desolate Mansion. Pakar dari generasi tua ini merupakan seorang Saint Venerable tingkat akhir. Pada akhirnya, dia tidak berhasil melarikan diri, dan jiwanya hancur. Adegan ini membuat hati Lin Suan dan yang lainnya terasa sangat berat. Meninggalnya seorang Saint Venerable tingkat akhir merupakan pukulan yang sangat besar. 4269. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Tampaknya kota Wushuang tidak akan luput dari serangan. Bahkan ada beberapa yang mulia suci yang meninggal. Kata Sage Wushuang dengan wajah dingin. Masih ada dua ronde lagi. Anda harus berhati-hati. Mereka mungkin akan membalas dengan kejam. Memang, Fu Hongye ditantang sekali lagi. Dia berhasil keluar dari pengepungan dengan cara membunuh. Di sisi lain, Ling Hu Chuik Sui juga menghadapi lawan yang sangat kuat. Dia terluka parah. Namun, lawannya berada dalam kondisi yang lebih buruk. Dia langsung membunuh lawannya. Tubuhnya berlumuran darah. Dia berdiri di langit seperti dewa pembunuh. Auranya yang kuat sangat mengejutkan. Hanya ada beberapa orang yang tersisa di sekitar Sage Kings. Beberapa dari mereka bahkan hanya tersisa satu digit. Itu terlalu menyedihkan. Perlu diketahui bahwa setelah tiba, kelompok-kelompok ini sangat besar. Setiap kelompok terdiri dari puluhan orang jenius yang berdiri berdampingan. Namun, sekarang jumlahnya tinggal kurang dari sepuluh. Kompetisi belum berakhir. Tidak banyak orang di pihak Istana Aceron. Mereka semua sendirian dan sengsara. Wajah semua orang pucat pasi. Wan Yao Cheng, kota Dewa Petir, dan rumah besar sunyi bertekad menyerang kota Ushuang. Terlebih lagi, mereka menantang orang yang sama, yaitu Ling Hu Chuik Sui. Ling Hu Chuik Sui telah bertempur dalam tiga pertempuran berturut-turut. Cederanya bahkan lebih serius. Terutama saat dia ditantang oleh Great Desolate Mansion. Dengan panggilan Desolation, beberapa sosok Desolation yang mengerikan muncul dan menyelimuti dirinya sepenuhnya. Seluruh dunia hancur berkeping-keping, berubah menjadi ketiadaan. Mungkinkah Ling Hu Chuik Sui terbunuh? Semua orang mulai merasa gugup. Orang-orang di sisi kota Ushuang mengepalkan tangan mereka. Namun, Ling Hu Chuik Sui berjalan keluar dari kehampaan yang hancur. Orang-orang di sisi kota Ushuang menghela napas lega. Dia baik-baik saja. Terlalu kuat. Seberapa kuatkah kekuatan murid utama ini? Sang Fenerate Suci dari Great Desolate Mansion ingin mundur. Namun, dia tidak sempat. Separuh tubuhnya telah padam. Separuh tubuhnya yang lain jatuh ke panggung. Meski berhasil lolos, fondasinya terluka. Dia tidak akan mampu pulih dalam waktu 300 tahun. Berengsek. Orang-orang di sisi Great Desolate Mansion meraung. Sisi kota Suci lainnya juga memiliki ekspresi jelek. Tidak, mereka harus melukai kota Ushuang dengan parah. Sejauh ini, kota Ushuang hanya kehilangan seorang yang mulia Suci tahap akhir. Mereka tidak mau menerima ini. Dia harus membunuh para jenius papan atas ini. Karena Ling Hu Chuik Sui sangat sulit dihadapi, maka dia akan membunuh Fu Hongye. Dia harus membunuh Fu Hongye. Kekuatan yang tersisa yang belum bergerak, seperti kota Dewa Petir dan Istana Kekosongan Ungu, dengan panik menantang Fu Hongye. Di langit, aura ungu tercurah seperti bima sakti, membawa serta tekanan yang mengerikan. Fu Hongye didorong mundur. Fu Hongye memuntahkan darah. Namun, pada saat ini, daun merah di belakangnya mulai bergetar hebat. Aura yang sunyi membumbung tinggi ke langit. Mereka menyerbu ke arah cahaya ungu, mengguncang sembilan surga. Pertarungan antara keduanya sangat sengit. Cahaya ungu di tangan Istana Matahari Ungu bagaikan kilat yang menyambar ke segala arah. Kekuatan mengerikan muncul, mengejutkan semua orang. Ini adalah serangan dari Holy Venerable tahap akhir. Aura Fu Hongye yang sunyi sungguh mengejutkan. Mungkinkah pohon mepel ini benar-benar memiliki asal-usul yang mengejutkan? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Mereka tidak dapat membayangkan. Namun, lawannya masih berada satu tingkat kultifasi lebih rendah. Saat menghadapi jurus pembunuh dari seorang Holy Venerate tingkat akhir, dia tidak bisa menghalanginya. Semua orang tahu bahwa Fu Hongye sangat kuat. Pertumbuhannya tidak terbatas. Namun, dia akan jatuh di sini. Sungguh malang. Orang tua dari Istana Matahari Ungu adalah seorang yang mulia suci. Ia dijuluki sebagai yang mulia suci petir ungu. Bukan saja yang mulia suci guntur ungu ini menguasai energi Ziyang, namun dia juga menguasai hukum petir. Dua energi dahsyat itu menjungkir balikan langit dan bumi. Itu. Kamu tidak akan bertahan. Sang Purple Thunder Holy Venerable memperlihatkan senyum sinis. Jika Fu Hongye meninggal, itu akan menjadi pukulan besar bagi kota Pirlas. Tidak. Sangguhan Xiao Xian dan yang lainnya berseru. Pupil mata Lin Xuan mengerut. Mungkinkah Fu Hongye benar-benar akan jatuh? Berengsek. Perbedaannya terlalu besar. Sudah sangat mengejutkan bahwa Fu Hongye dapat bertarung sampai sekarang. Cahaya mengejutkan keluar dari mata Fu Hongye. Aura sunyi yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin mengerikan. Pada saat berikutnya, petir turun dari langit, menembus angkasa. Adapun kekuatan Fu Hongye, ia meroket dengan cepat. Apa yang telah terjadi? Semua orang menjadi gila. Senyuman Holy Venerable dari Purple Sun Palace menghilang. Apakah dia akan membuat terobosan? Purple Thunder Sage bahkan lebih terkejut. Sialan, Fu Hongye ini awalnya adalah seorang Holy Venerate tingkat menengah. Jika dia berhasil menerobos, dia akan memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Purple Thunder Sage. Purple Thunder Sage mungkin tidak mampu menekannya. Memikirkan hal ini, Purple Thunder Sage mendengus dingin. Kamu tidak punya kesempatan. Purple Thunder Sage mengirimkan petir ungu yang memenuhi langit, menyapu sembilan langit untuk menghentikan kesengsaraan petir ini. Namun, Purple Thunder Sage meremehkan Fu Hongye. Petir Fu Hongye adalah puncak dari kesengsaraan petir. Itu sangat mengerikan. Petir di langit menyambar, melingkupi Fu Hongye. Keduanya menjalani kesengsaraan itu bersama-sama. Ketika petir di langit menghilang, Fu Hongye berdiri di sana. Luka-lukanya sudah sembuh. Terlebih lagi, kekuatan dan auranya telah mencapai tahap akhir Holy Venerate. Di sisi lain, Purple Thunder Sage sudah diambang kematian. Dia terluka parah. Fu Hongye menatap tanah dari atas. Menggunakan alam kultivasi untuk menekan saya. Sungguh tercelah. Sekarang, saya akan membiarkan Anda merasakan bagaimana rasanya ditekan oleh kekuatan. Fu Hongye melancarkan serangan telapak tangan. Energi ganda desolate agung melingkari tangannya. Seperti tangan dewa, langsung menyelimuti Purple Thunder Sage. Ah! Ledakan! Suara mengerikan terdengar. Purple Thunder Sage hancur berkeping-keping, berubah menjadi kabut berdarah. Seorang Venerate suci tahap akhir lainnya meninggal dunia. Orang-orang istana matahari ungu hampir pingsan karena marah. Orang-orang di sekitarnya sangat terkejut. Fu Hongye benar-benar berhasil menembus batas, dan kekuatannya meningkat pesat. Dia tidak hanya membunuh musuh yang kuat, tetapi dia juga menjadi seorang Holy Venerate tahap akhir yang sejati. Ini hebat! Orang-orang di kota tanpa tanding bersorak. Lin Xuan juga tersenyum. Fu Hongye. Banyak orang menggertakan gigi. Dia juga musuh yang kuat. Sekarang kekuatan Fu Hongye telah mencapai terobosan, tidak akan ada seorang pun yang mampu menekannya di masa depan. Dua ronde telah berlalu. Hanya tersisa satu ronde. Setelah ronde ini, pertempuran akan berakhir. Semua orang berdebar-debar. Jika mereka bisa bertahan di babak terakhir, mereka akan menang. Jika mereka dapat lolos sampai babak akhir, apa yang menanti mereka adalah kejayaan dan kemuliaan tertinggi. Jika mereka tidak berhasil melewatinya, mereka akan berubah menjadi tumpukan tulang dan terkubur di sini selamanya. Di pihak Istana Mata Air Kuning, ekspresi tulang hitam dingin. Dia ingin bergerak, apapun yang terjadi. Kamu adalah Holy Venerate tahap akhir, sedangkan bocah itu hanyalah seorang sage kecil. Jika kamu ingin melawannya, tekan kultifasimu ke Holy Venerate tahap awal. Dengan cara itu, Anda tidak akan mendapat banyak keuntungan. Ayah, jangan khawatir. Lagi pula, aku sudah menjadi seorang Holy Venerate tingkat akhir selama bertahun-tahun. Aku bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh seorang Holy Venerate biasa. Sekalipun kultifasiku ditekan, membunuhnya semudah membalikkan tangan. Santo yang mulia tulang hitam sangat percaya diri. Para tetua lainnya juga mengangguk. Ini memang satu-satunya kesempatan mereka untuk membunuh Lin Suan. Setelah ronde ini, semuanya akan berakhir. Tidak akan mudah bagi mereka untuk bergerak setelah ini. Bagaimanapun, Peerless City pasti akan melindungi orang-orang ini. Baiklah. Yang mulia mayat perak berpikir sejenak lalu menyerahkan cermin mata air kuning dan kuali kecil kepada tulang hitam. Perhatikan jiwanya. Itu sangat aneh. Ayah, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Black Bond menganggup dan berjalan keluar. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Beberapa orang berseru saat mereka melihat Saint Sovereign Heigu berjalan keluar. Ya Tuhan, itu benar-benar dia. Dia adalah putra Silver Course. Dia adalah Holy Venerate tahap akhir. Siapa yang akan dia tantang? Fu Hongye atau Ling Hu Chuik Sui? Pasti salah satu dari keduanya. Karena jika kedua orang ini meninggal, itu akan menjadi pukulan besar bagi Peerless City. Orang-orang sekitar berdiskusi. Mata Black Bond dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat ke sisi Peerless City. Pada saat berikutnya, suaranya yang dingin terdengar. Lin Suan, kemarilah dan urus dia. 4.270 Semua orang terkejut ketika mendengarnya. Mereka tidak menyangka lawan akan menantang Lin Suan. Bahkan orang-orang dari Peerless City pun tercengang. Ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Ada aturan dalam kompetisi tersebut. Saint Venerable tahap akhir dapat menantang Saint Venerable tahap tengah, tetapi mereka tidak dapat menantang yang lain. Lin Suan hanyalah seorang Saint kecil puncak. Jika dia adalah Saint yang mulia di akhir. Jika dia ingin menantang Saint Venerable tahap akhir, dia harus menekan kultifasinya. Dengan cara itu, dia tidak akan mempunyai keuntungan apapun. Dia bahkan mungkin tidak dapat mengalahkan Saint Venerable setingkat menengah. Oleh karena itu, orang-orang dari kota Peerless memiliki ekspresi aneh. Orang-orang lain pun mulai berdiskusi dengan bersemangat. Tidak mungkin, apakah Saint Venerable tahap akhir ini gila. Jika dia menantang, dia akan ditekan ke Saint Venerable tahap awal. Dia mungkin juga mengirim seorang Saint Venerable setingkat menengah. Entahlah, mungkin dia terlalu marah. Seseorang berkata, apakah kamu tidak tahu. Orang ini disebut Saint Venerable Blackbound. Dia adalah ayah dari Taishou. Dia juga putera dari Raja Saint Silvercors. Kekuatannya tidak biasa. Jelas sekali dia ingin membalas dendam secara pribadi. Apa, lawan punya identitas seperti itu. Seruan terdengar, dan mata mereka bersinar terang. Bagaimanapun, Taishou telah terbunuh. Bagaimana mungkin Saint Venerable Blackbound bisa bertahan. Meski begitu, dia tidak memiliki keuntungan besar. Mungkinkah dia punya kartu truf? Diskusi pun terjadi satu demi satu. Saint Venerable Blackbound memiliki niat membunuh yang dingin, tetapi ketika dia mendengar kata-kata itu, dia hampir muntah darah. Apa maksud mereka? Apakah mereka meremehkanku? Apakah mereka pikir aku tidak bisa menang? Sialan, lelucon macam apa ini? Dia meraung, dan suaranya mengguncang sembilan langit. Nak, keluarlah dan terimalah kematianmu. Jika kau tidak keluar, aku akan menyerang orang-orang di sekitarmu dan memberitahumu apa itu keputus asaan. Lin Xuan juga sangat terkejut. Apakah akhirnya ada Saint Venerable Blackbound tahap akhir? Sejujurnya, dia tidak takut. Namun, ketika dia mendengar kalimat terakhir, wajahnya kembali muram. Lawan berani menyerang teman-temannya. Dia benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Memikirkan hal ini, dia berdiri. Kau ingin mati? Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Ini sudah merupakan babak tantangan terakhir. Jika sudah berakhir, tidak akan ada lagi tantangan. Awalnya dia berpikir bagaimana cara memberikan pukulan telak pada Aceron Hall, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan mengambil inisiatif untuk datang mengetuk pintunya. Karena memang begitu, dia tidak akan menahan diri. Maumu. Karena kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Lin Xuan melangkah maju. Banyak orang berteriak kaget. Apakah dia benar-benar akan menerima tantangan itu? Kata Raja Suci Wu Suang dengan dingin. Raja Suci Heigu, menurut perjanjian, kamu harus menekan tingkat kultifasimu. Dia menekan kultifasinya ke alam Sein kecil awal. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk mempertimbangkannya kembali. Apakah kau bersedia? Tidak perlu dipikirkan lagi. Lakukan saja. Setelah berkata demikian, Wu Suang dan Dual Sein Kings melambaikan tangan mereka dan mengirimkan segel. Dia secara pribadi menyegel kultifasi pihak lain. Tak lama kemudian, aura pihak lain jatuh dengan cepat, langsung jatuh ke tingkat Holy Venerate tahap awal. Benar saja, pintu itu tertutup rapat. Banyak orang berteriak ketakutan. Auranya telah menurun drastis. Bisakah dia yang sekarang mengalahkan Lin Xuan? Saya kira tidak demikian. Xiao Chen bahkan tidak mampu mengalahkan para pemuja suci tingkat menengah. Apa lagi yang dapat menekan kultifasinya? Dia tidak akan langsung terbunuh, bukan? Diskusi pun terjadi satu demi satu. Ekspresi orang-orang balai mata air kuning berubah, menjadi sangat tidak sedap dipandang. Sialan, ada apa dengan orang-orang ini? Apakah mereka tidak percaya pada kita? Namun, sejujurnya, mereka merasa sangat gugup. Lagipula, lawan mereka bukanlah orang biasa. Bagaimanapun, dia adalah Lin Woody yang legendaris. Beberapa Holy Fenerate tingkat menengah telah tewas di tangannya dalam pertempuran sebelumnya. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir terhadap orang seperti itu? Bibir Lin Xuan melengkung membentuk senyum. Kamu berani menantangku secara pribadi. Kamu benar-benar nekat. Dengan kekuatanmu, kau bahkan tidak sebanding dengan si bajingan Iron Arms. Saya menyarankan Anda untuk berlutut di tanah dengan patuh dan menunggu persidangan Anda. Dengan cara itu, penderitaanmu akan berkurang. Bocah tercelah, akanku beritahu kau apa itu penyesalan dan keputus asaan. Tepat setelah Raja Suci Wu Suang berbicara, dia berubah menjadi sambaran petir dan menyerbu. Kekosongan itu hancur dalam sekejap saat dia menyerang Lin Xuan. Orang-orang di sekitar terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Raja Suci Wu Suang masih bisa begitu kuat? Bukankah Raja Suci Wu Suang sudah menekan kultifasinya? Kekuatan yang ditunjukkan Raja Suci Wu Suang sekarang bahkan lebih kuat dari seorang yang mulia suci tingkat menengah. Lin Xuan juga sama, cahaya yang mengejutkan keluar dari matanya. Raja Suci Wu Suang segera mundur, dan tempat dia berdiri meledak. Seluruh arena berguncang hebat dan sebuah retakan muncul. Raja Suci Wu Suang terlalu kuat. Semua orang menarik napas dingin. Sebelumnya mereka masih mengejeknya, mengira dia pasti sudah gila karena menekan kultifasinya. Siapa yang dapat membayangkan bahwa bahkan setelah menekan kultifasinya, Raja Suci Wu Suang masih begitu kuat? Apakah ini yang mulia tulang hitam? Dia benar-benar terlalu kuat? Mengapa saya merasa Lin Woody dalam bahaya? Tiba-tiba semua jenis diskusi berubah lagi. Semua orang mulai mengkhawatirkan Lin Xuan. Warga Peerless City pun menarik napas dingin, merasa amat gugup. Para Venerat Suci Tahap Akhir punya banyak cara, terutama Venerat Suci Tahap Akhir Puncak seperti Sein King Wu Suang. Sekalipun Raja Suci Wu Suang menekan kultifasinya, dia masih sangat kuat. Dia bertanya-tanya bagaimana Saudara Muda Lin akan membela diri. Fu Hongyei, yang berada di samping, juga mengatakan bahwa jika Lin Xuan bisa bertahan selama 15 menit, itu akan menjadi seri. Lin Xuan berdiri di udara, menatap retakan di bawahnya. Dia mengerutkan kening. Raja Suci Wu Suang jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Tampaknya ini akan menjadi pertempuran yang sulit. Bocah, kamu terkejut. Apakah kau pikir kau dapat melawanku hanya karena aku menekan kultifasiku? Anda terlalu naif. Saya akan menangkap Anda secara pribadi dan memberitahu Anda apa artinya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Saat Raja Suci Wu Suang berbicara, aura yang sangat menakutkan meledak lagi. Energi mengerikan menyebar antara langit dan bumi, dan ruang di sekitarnya terus hancur. Tubuh semua orang bergetar. Mereka merasakan aura dingin muncul. Seolah seluruh dunia membeku. Hukum nomologi yang mengerikan melanda Lin Xuan. Ia ingin menelan Lin Xuan seluruhnya. Di langit, ada diagram mata air kuning besar yang terus berkedip. Lin Xuan meraung saat merasakan pemandangan ini. Tubuh ilahi sembilan yang melepaskan api emas cemerlang dan berubah menjadi wujud dewa perang yang meraung di angkasa. Dewa perang melancarkan serangan telapak tangan, lalu beberapa burung gagak emas muncul, bergerak-gerak di angkasa. Ledakan. Ledakan. Kekuatan fisik berbenturan dengan hukum dingin, menghancurkan langit. Lalu, keduanya berbenturan dan menimbulkan suara yang mengagetkan. Diagram mata air kuning di langit berputar terus-menerus saat terlempar ke belakang. Adapun Lin Xuan, dia terus bergerak mundur, menciptakan lima lubang hitam di udara. Orang-orang di sekitar semuanya terkejut. Lin Xuan benar-benar terpukul mundur. Ini sungguh tidak masuk akal. Sebelumnya, Lin Xuan dapat dengan mudah membunuh para venerate suci tingkat menengah. Sekarang, Yang Mulia Heigu, yang kultifasinya ditekan, dengan mudah dipukul mundur. Yang Mulia Heigu ini sangat kuat. Seberapa kuatkah dia? Bahkan jika Raja Suci Wu Suang menekan kultifasinya hingga ke tahap awal Yang Mulia Suci Heigu, membunuh seorang Yang Mulia Suci Heigu tingkat menengah seharusnya semudah meniup debu. Terima kasih telah menonton!